Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa dengan saya di Paros Channel, yang pada kesempatan ini masih membahas tentang crusher, yang digunakan pada proses penambangan, terutama batu kapur dan material tambang yang lain. Dalam proses penambangan untuk industri semen, fungsi crusher sangatlah penting, karena kelancaran proses produksi semen, salah satunya ditentukan oleh kapasitas produksi dari crusher dan kelancaran operasi crusher. Crusher berfungsi untuk memperkecil ukuran batuan tambang, terutama batu kapur, yang selanjutnya dikirim ke tahapan proses produksi berikutnya, yaitu proses pemilingan bahan baku di sistem romil. Ada beberapa jenis crusher yang akan kami jelaskan melalui beberapa video, dan pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip kerja jauh crusher pada proses penambangan. Jauh Crusher adalah mesin penghancur material tambang yang berbentuk rahang, terdiri dari rahang tetap dan rahang bergerak, yang digerakkan oleh shaft roda eksentrik. Bagian atas jauh crusher terbuka lebar dan bagian bawahnya menyimpit, yang berfungsi untuk menghancurkan batuan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Crusher jenis ini banyak digunakan pada tambang batu kapur, tambang biji besi, tambang biji tembaga, tambang batu bara, dan lain-lain. Dan juga untuk menghancurkan batuan keras, seperti contoh untuk memproduksi agregat, sebagai bahan bangunan, dan proyek pembangunan infrastruktur. Kapasitas produksi crusher jenis ini bisa mencapai lebih dari 1200 ton per jam, dan hal ini tergantung dari desain ukuran crusher. Prinsip kerja jauh crusher, mekanisme jauh crusher didasarkan pada konsep, menghancurkan tanpa mengukur, atau dengan cara kompresi antara dua rahang. Jauh crusher terdiri dari dua rahang, satu rahang tetap dan rahang yang satunya bergerak. Batuan yang masuk dari bagian atas di antara dua rahang dan dihancurkan dengan cara kompresi oleh tekanan mekanis. Konstruksi jauh crusher sangat sederhana, namun memiliki kemampuan yang sangat baik, untuk menghancurkan material tambang yang keras dan abrasif. Aplikasi jauh crusher pada pertambangan digunakan sebagai primary crusher, dan ada juga yang digunakan sebagai secondary crusher. Prinsip kerja jauh crusher bisa dilihat pada video animasi berikut ini. Terima kasih telah menonton! Keterangan gambar bagian-bagian dari jauh crusher 1. Pelat pipih tahan abrasi dan lebih mudah diganti 2. Rakitan rangka yang dibaut yang sangat kuat dan kokoh 3. Rahang ayun dan rahan rangka depan menggunakan liner pelat yang dapat diganti 4. Plat geser dan dudukan plat geser tahan abrasi 5. Baji yang digerakkan silinder hidraulik untuk mengatur jarak plat rahang 6. Pin pengaman geser 7. Daring menggunakan labirin sil dan gemuk untuk meminimalkan masuknya debu dan kotoran Ukuran dimensi jauh crusher Ukuran panjang, lebar, tinggi crusher Power motor terpasang sesuai dengan tipe desain jauh crusher Bukaan crusher mulai dari 850 x 1100 mm sampai 1600 x 1900 mm, dan power motor mulai dari 150 kW sampai 375 kW Tinggi crusher dari 2928 mm sampai 5400 mm, lebar crusher mulai dari 2425 mm sampai 4170 mm, dan panjang crusher mulai dari 2825 mm sampai 5170 mm Desain ukuran dimensi jauh crusher ini berhubungan dengan kapasitas produksi crusher Kapasitas jauh crusher Kapasitas terpasang produksi jauh crusher mulai dari yang terendah 180 ton per jam dengan ukuran material produk maksimal 75 mm sampai 1185 ton per jam dengan ukuran material produk maksimal 300 mm Hal ini sesuai dengan tipe dan desain jauh crusher Berikut ini adalah beberapa video jauh crusher untuk tambang batu kapur, tambang biji besi, dan tambang batuan untuk produksi agregat yang diaplikasikan pada mobil crusher dan stasionari crusher Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!